Intro Tari Bagi ku menari bukanlah sekedar melastarikan budaya negeri Menari mampu membuat jiwaku bergerang lepas Terbang menggapai mimpi masa depan Perkenalkan, nama ku Rizki Amalia Maharani Ridwan Umurku 16 tahun Saat ini aku tinggal di Bekasi, Jawa Barat bersama nenek dan kakekku Walaupun aku sangat merindukan ayah dan ibu Namun tak ada sedikitpun ingatanku tentang mereka Hanya foto-foto ini yang bisa membuatku mengenali wajah mereka Ibuku meninggal dunia ketika umurku baru 3 bulan Karena tak kuat ditinggal ibu, ayah mengalami hilang ingatan Ayah pergi dari rumah dan tak pernah kembali Perasaan aku sih cuma apa ya Sedih sih emang kadang ada Cuma kalau buat diterus-terusin sedih kan gak mungkin Jadi ya apa, jalanin aja Kita kan hidup gak cuma buat jalan di tempat doang Harus jalan maju Terus cari buat ke masa depannya Walaupun ayah dan ibu tiada Namun alhamdulillah Aku masih bisa bersekolah Hal ini karena kerja keras nenek dan kakekku Untuk mencari sejumput rezeki Setiap hari nenek dan kakek berjualan nasi uduk Di pasar kaget dekat rumah Alhamdulillah Biar gak kuat juga dikuat-kuatin mas Dia kan perlu biaya Ada kakaknya satu lagi sekolah Kiki sekarang kelas satu SMK Kakaknya kelas tiga Selain pintar membuat nasi uduk Ternyata nenek juga pintar menari Darah seninya pun mengalir di tubuhku Sebenarnya aku ingin mempelajari tari lebih dalam lagi Namun hal ini urungku lakukan Karena keterbatasan ekonomi keluargaku Beruntung Aku mendapat informasi Tentang seorang polisi Yang membuka sanggar tari Dengan biaya yang sangat murah Ada temannya datang ke rumah Dia nari di tempat Kayanto Terus Kiki bilang Kiki mau Terus saya daftarin Alhamdulillah di tempat Kayanto Nggak dikasih bayar Kayanto baik Ini Aitu Yanto Marindi Kami biasa memanggil beliau Pak Yanto Disanggar beliau lah Akhirnya aku bisa mendalami ilmu tari Sehari-hari Pak Yanto berdinas di Polsek Metro Pancoran Mas Depok Jawa Barat Sudah 30 tahun lebih Beliau didikasikan hidupnya untuk tari Saya kenapa senang menari Karena memang dari kecil Dari awalnya Dari kampung halaman Saya mulai menyenangi tari Awal mulanya Saya dari sekolah tari Yaitu SMKI di Solo Lulus pada tahun 1982 Jurusan Seni Tari Walau bekerja sebagai polisi Tangan dan tubuh Pak Yanto Tetap luas dalam menari Tak heran ada ratusan anak Yang belajar tari kepada Pak Yanto Kalau tantangan banyak ya Tangan nari banyak sekali Tapi yang paling banyak selama ini Kalau kita ngeja nari itu Satu Mereka masuk ke Sanggar Setelah beberapa bulan Mereka keluar Ya dengan rasanya mungkin Karena dia mungkin sudah bosan Atau mungkin banyak kegiatan Ikbu sekolahnya yang lain Atau mungkin karena dia sudah Masuk SMP Jadi mereka sudah gitu Keluar Karena kecintaannya kepada Seni Tari Pulalah Kini Pak Yanto sudah memiliki Lima Sandar yang berada di Bogor Depok dan Bekasi Namun Pak Yanto Tak pernah mengejar Keuntungan materi Kami harapkan dengan mungkin Agak murah Dari ini dengan satu Karena kita maklum bahwa Anak kita ini Kebanyakan dari gulungan itu Menengah ke bawah Agar mereka yang paling kurang mampu Bisa ikut kegiatan latihan Makanya kita berikan murah Untuk kegiatan SPB-nya Dengan penuh kesabaran Pak Yanto membimbing Dan mengajari kami Teknik menari yang baik dan benar Sementara ini Kegi disanggar kan baru Dua tahun Jadi masih Perlu banyak latihan Tapi dia sudah bagus Mudah-mudahan Dengan keginya Masuk ke sanggar Dia akan lebih senang Dengan kegiatan tari Dan tidak bosen Supaya dia nanti Bisa menghibur dirinya Bagiku Pak Yanto bukan hanya Sekedar pelatih tari Namun Ia bagaikan sosok ayah Yang telah lama hilang Ia menghadirkan kegembiraan Sekaligus menjadi Pemicu cita-citaku Untuk menari Hingga ke pelosok bumi Terima kasih telah menonton!